gunung kawi adalah sebuah gunung berapi yang sudah lama tidak aktif berada di sebelah barat daya kabupaten malang atau berpatasan langsung dengan kabupaten belitar jawa timur gunung ini cukup dikenal karena adanya tempat siarah pesarian gunung kawi gunung ini juga memiliki banyak sebutan diantaranya gunung putri tidur karena jika dipandang dari sisi sebelah timur tepatnya dari arah kota malang dan sisi barat dari kota kesamben belitar gunung kawi terlihat seperti wanita yang sedang tidur lengkap dengan kepala berada di sebelah selatan sampai dada dan kaki yang menjuntai ke arah utara banyak yang salah sangka dengan menyebutnya sebagai gunung butak karena sejatinya gunung butak merupakan puncak tertinggi dari gunung kawi yang berada di ketinggian 2880 meter di atas permukaan laut memiliki view pegunungan di sekelilingnya yang sangat indah juga pemandangan perkotaan yang sangat menarik dari kota batu di sebelah utara kota malang sampai kepanjen di sebelah timur pemandangan asli waduk karangkates atau bendungan sutami di sisi selatan serta kota wligi blitar di sisi barat dengan view perkebunan teh sirah kencong banyak jalur pendagian yang bisa dilewati untuk menikmati keindahan gunung kawi di antaranya jalur panderman kota batu jalur merinci kota batu jalur pacet wakir kabupaten malang jalur kucur dao kabupaten malang jalur keraton gunung kawi jalur kebun teh sirah kencong bliki blitar terdapat mata air yang berada di bawah puncaknya tepatnya di area camping ground sabana kawi gunung ini terkenal dengan pasarian atau pemakaman yang dikeramatkan di pasarian ini terdapat maknam kanjeng biaya sakaria 2 yang wafat tanggal 22 januari 1871 dan raden mas imam sujono yang wafat 8 februari 1876 mereka adalah tokoh bangsawan yang ikut menentang penjajah di bawah kepemimpinan pangeran diponegoro mereka lari ke jawa timur setelah kalah perang jawa kiai sakaria yang dikenal dengan sebutan eyang jugo merupakan kerabat dari keraton kartosuro yang menjadi pengawal perjuangan pangeran diponegoro melawan penjajahan belanda antara tahun 1825 hingga 1830 yang jugo ini pula merupakan buyut dari susu hunan paku buono 1 yang memerintah keraton kartosuro antara tahun 1705 hingga 1717 adabun raden mas imam sujono merupakan buyut dari sultan hamangku buono 1 yang memerintah keraton Yogyakarta pada 1755 hingga 1892 nilai sejarah yang melekat pada gunung kawi membuat kawasan tersebut menjadi tempat siarah atau wisata religi masyarakat dari berbagai etnis berkunjung ke tempat tersebut untuk bersiarah mulai dari etnis madura, jawa, serta tionghoa bahkan ada pesiarah yang datang untuk meminta pesukihan awalnya makam eyang jugo di gunung kawi tidak dikenal sebagai tempat pesukihan hingga datang sosok pria dari dataran China bernama Tamiang dikisahkan eyang jugo melakukan perjalanan ke daratan China suatu ketika dia bertemu dengan seorang perempuan hamil yang kehilangan suaminya kemudian eyang jugo membantu ekonomi janda yang hidup dalam kemiskinan ini perempuan itu sangat senang dan berterima kasih dengan bantuan eyang jugo eyang jugo memang memiliki tabiat membantu sesama saat eyang jugo kembali ke tanah Jawa dia berpesan kepada perempuan itu jika anaknya sudah besar nanti disuruh datang ke gunung kawi di puluh Jawa anak janda miskin itu bernama Tamiang pada era tahun 40-an Tamiang datang ke gunung kawi dia ingin membalas kebaikan eyang jugo yang telah berbuat baik kepada ibunya maka dia merawat makam itu dengan baik pria yang sering berpakaian hitam-hitam ini merawat makam eyang jugo dan membangun tempat berdoa dengan gaya China sejak saat itulah pesiara rame mengunjungi gunung kawi di sekitar gunung kawi juga banyak bangunan bergaya China Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe